Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional selesai pada akhir tahun 2024 mendatang. Terkait hal ini, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan struktur bangunan stadion akan mengadopsi budaya Jambi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional yang berlokasi di Kelurahan Pijuan Kabupaten Muara Jambi sudah dimulai bulan Maret ini. Ditemui di ruang kerjanya, Fauzi menjelaskan stadion tersebut dikerjakan oleh perusahaan konstruksi dari Provinsi Jawa Tengah dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang. Pembangunan stadion tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jambi sebesar 411 miliar rupiah lebih yang dianggarkan secara multi-years. Fauzi menyebut bangunan stadion tetap melambangkan budaya Jambi. Sebelumnya, pembangunan stadion sempat menjadi pembahasan cukup alot di DPRD Provinsi Jambi karena menggunakan anggaran yang cukup besar. Namun kini pembangunan dan anggaran tersebut sudah disetujui DPRD Provinsi Jambi. Diawali dengan pekerjaan yang mayor. Pekerjaan mayor itu merupakan infrastruktur daripada pembangunan stadion. Strukturnya ya maksud saya, strukturnya itu kita utamakan. Nanti baru kita mendekati akhir-akhir proyek, baru kita mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya minor. Rian Chen Chen, Cek TV, Melaporkan